Baik, terima kasih Dr. Hendra untuk paparannya yang sangat bermanfaat. Dan saya rasa paparannya cukup jelas sehingga kita bisa paham cara mendainosa disfungsi thyroid dan juga memahami delapan significant issues yang ada di hypo dan hyperthyroid. Dan juga kita sudah mendapatkan penjelasan mengenai klarifikasinya. Sangat menarik Dr. Hendra, terima kasih. Nanti saya rasa akan banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Dr. Hendra. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembicaraan kedua, apotekar Lisa Aditama dengan tema Role of Pharmacist in Improving Treatment Adherence of Thyroid Disorders. Saya bacakan CV-nya dulu, Bu Lisa. Tahun 1996 lulus dari program studi profesi apotekar dari Universitas Surabaya. Kemudian tahun 2009 melakukan program studi magister farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Dan sampai sekarang dari tahun 2016 sedang mengambil S3 untuk ilmu farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Air Langga Surabaya. Dari sisi profesional experience, beliau sejak tahun 1999 adalah apotekar penanggung jawab apotek pendidikan Universitas Surabaya dan dosen Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Dan sejak tahun 2007 konsultan kefarmasian di PT Kampina Ice Cream. Wah boleh bagi-bagi dong nih Bu ya, Ice Cream ya. Kemudian di tahun 2010 sampai 2015 adalah koordinator program studi magister farmasi Universitas Surabaya. Dan sejak 2012 sebagai supervisor diabetes care di rumah diabetes Ubaya. Dan sejak Juni 2019 sebagai ketua program studi profesi apotekar Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Mari kita simak presentasi Ibu Lisa, apotekar Lisa. Dan kami sampaikan kembali kepada sejawat yang akan bertanya. Silahkan diketik di Q&A box yang ada di layar Anda. Silahkan Ibu Lisa. Ya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu Efi atas perkenalan diri saya. Juga terima kasih Dr. Hendra Sufri yang sudah membagikan ilmunya bagi kita semua. Siang hari ini melengkapi webinar kita terkait dengan apotekar berbagi ilmu. Saya akan menyampaikan sharing pengalaman terkait dengan mengelola pasien. Terutama fokus pada tanggung jawab kita sebagai seorang apotekar kepada pasien. Khususnya penyandang penyakit kronis. Dan pada kesempatan hari ini adalah pada pasien yang menyandang gangguan tiroid. Saya izin untuk share presentasi saya siang hari ini. Melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Hendra Sufri, sebagai seorang apotekar kita punya tanggung jawab untuk menjamin terapi obat yang sudah dirancang oleh praktisi medis untuk seorang pasien. Dan tanggung jawab kita sebagai seorang apotekar adalah menjamin bagaimana terapi obat yang diterima oleh pasien ini bisa memberikan efektivitas dan juga keamanan serta pasiennya mampu untuk menggunakan obatnya dengan benar sehingga tercapai tujuan pengobatan yang direncanakan. Untuk siang hari ini saya akan menyampaikan tujuan dari sesi ini yaitu untuk melakukan assessment terhadap pasien dengan gangguan tiroid dengan konsep pharmaceutical care, kemudian mampu memberikan rencana pelayanan ke farmasian untuk mengoptimalkan hasil terapi obat, serta mampu melakukan monitoring dan evaluasi dari terapi obat untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan juga kepatuhan pasien dengan gangguan tiroid. Tentunya kepatuhan itu bukan merupakan tanggung jawab dari pasien satu-satunya, tetapi tenaga kesehatan yang merawat pasien termasuk juga apotekar di sini yang punya tanggung jawab terhadap terapi obat yang diserahkan kepada pasien punya tanggung jawab yang sangat besar. Dan bukan kesalahan pasien kalau pasien memutuskan untuk tidak menggunakan obatnya, bukan mutlak kesalahan pasien sendiri, tetapi perlu kita pertimbangkan apakah pasien ini punya pengalaman, kemudian dia mengalami hal-hal yang dirasakan tidak nyaman terkait dengan terapi obatnya, sehingga kepatuhan atau mendukung kepatuhan dari pasien ini memang membutuhkan sebuah usaha dan harus kita upayakan, karena kepatuhan inilah yang menjadi kunci yang membawa seorang pasien dengan terapi obat yang digunakan bisa mencapai tujuan pengobatannya. Oleh karena itu, pada sesi siang hari ini akan saya sampaikan melengkapi bagaimana kita bisa meningkatkan kepatuhan dari pasien, khususnya yang mengalami gangguan tiroid. Perlu kita rancang dengan konsep pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian. Terkait dengan pharmaceutical care, kita perlu paham terkait dengan obat dan juga penyakitnya. Tadi dokter Hendra sudah menyampaikan sangat luar biasa, kami sebagai seorang apotekar juga lebih memahami sebetulnya kunci dari penata laksanaan gangguan tiroid itu perlu kita pertimbangkan. Dan pasien tentunya memiliki kebutuhan terhadap terapi obat sesuai dengan kondisinya. Kemudian di dalam konsep pharmaceutical care ini ada proses yang bisa kita rancang, khususnya bagi seorang apotekar dalam sebuah hubungan komunikasi terapetik antara apotekar dengan pasien. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan terapi obat yang diterima oleh pasien. Jadi kita nanti akan diskusi juga bagaimana prosesnya supaya pasien itu bisa lebih patuh terhadap pengobatannya. Kemudian ada sebuah proses yang berkelanjutan karena ini merupakan sebuah kondisi yang kronis, perlu sekali bagaimana kita mengupayakan pengambilan keputusan dari seorang pasien. Bahwa pasien itu bisa memiliki keberdayaan di dalam keseharian mereka menggunakan obat, tentunya membutuhkan peran juga dari praktisi kesehatan untuk memberikan support dan juga berkomunikasi serta memfasilitasi hambatan apa saja yang dimiliki oleh pasien terkait dengan bagaimana dia harus menggunakan obatnya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga konsep pharmaceutical care dengan patient care proses yang diberikan oleh seorang apotekar juga perlu untuk mengingat bahwa pasien ini perlu mendapatkan fokus dari layanan kita sebagai seorang apotekar lebih dari hanya sekedar menyerahkan obat, tetapi kita juga bisa menilai apa yang menjadi preferensi dari seorang pasien dalam penggunaan obatnya. Kemudian yang berikutnya, dalam kondisi bagaimana seorang apotekar ini melakukan praktek kefarmasian, tentunya ada proses yang berkesinambungan antara pasien dengan apotekar, yaitu bahwa untuk mendukung kepatuhan dari pasien, bahwa kepatuhan itu bukan merupakan satu-satunya tugas dari pasien, tetapi tenaga kesehatan ikut terlibat di dalamnya. Jadi berkomunikasi dengan pasien terkait dengan bagaimana pengalaman mereka selama menggunakan obat, itu juga merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Mengenai topik hari ini, mengapa tiroid menjadi hal yang penting perlu kita perhatikan? Kalau sebelumnya sudah banyak webinar yang membahas tentang kondisi penyakit kronis, penyakit jantung yang merupakan penyakit yang tren, saat ini bahkan bisa silence, tiba-tiba seseorang mengalami serangan yang tidak diinginkan, kemudian diabetes, dan mengapa tiroid? Ternyata tiroid ini merupakan penyakit yang menempati urutan kedua dalam daftar gangguan metabolik setelah diabetes mellitus. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Hendra bahwa wanita itu memiliki resiko mengalami gangguan tiroid lebih besar, dan 1 dari 7 atau 1 dari 8 wanita berpotensi mengalami gangguan tiroid. Nah yang ingin saya sampaikan di sini, tadi sudah dengan sangat jelas disampaikan oleh Dr. Hendra, bahwa apotekar juga memiliki peran, karena apotekar ini lebih sering ketemu dengan pasien. Jadi kalau pasien menebus obat, itu lebih sering datang ke farmasi, dan mungkin mereka menyampaikan keluhan-keluhan yang siang hari ini, tadi dari penjelasan dari Dr. Hendra, memberikan sebuah insight kepada kita, bahwa keluhan yang disampaikan oleh pasien itu perlu kita cermati dengan seksama, dengan mengenal gejala-gejala yang khususnya berhubungan dengan gangguan tiroid. Mengapa demikian? Gangguan tiroid ini tidak seperti kondisi diabetes, di mana seseorang bisa dengan melakukan point of care, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan deteksi dini untuk memastikan kondisi kesehatannya. Sedangkan gangguan tiroid ini seringkali undiagnosed, tidak dikenal sebelumnya gejalanya. Ketika diketahui, ditegakkan diagnosa oleh praktisi medis, di sini sudah mengalami gangguan pada organ-organ yang lain. Oleh karena itu, apotekar juga punya tanggung jawab di sini, di dalam promosi kesehatan. Kita bisa menempatkan diri juga, ikut dalam kempen untuk mendeteksi dini gangguan tiroid. Mungkin kita bisa punya data-data berharga di apotek, ataupun di ruang farmasi ketika kita ketemu dengan seorang pasien. Dengan cerita dari pasien terkait dengan gejala-gejala yang dialami, kita bisa menggunakan bantuan, apalagi sekarang sudah semuanya menggunakan IT atau menggunakan aplikasi. Untuk deteksi gangguan tiroid pun kita bisa melakukan sebuah upaya promosi kesehatan dengan basis IT. Jadi kita bisa melakukan perhitungan terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien. Sangat berterima kasih dengan PT Merk Indonesia. Saya juga di dalam praktek saya di rumah diabetes, juga banyak menjumpai pasien-pasien dengan gangguan diabetes. Itu ternyata juga punya gangguan atau punya masalah terkait dengan tiroid yang tidak disadari sebelumnya. Jadi dengan menggunakan instrumen untuk bisa menilai gejala-gejala yang dialami itu apakah merupakan sebuah gejala yang perlu untuk dilanjutkan dalam pemeriksaan berikutnya, kita bisa berperan di sini sebagai seorang apoteker ketika nanti di dalam penilaian deteksi dili yang merupakan program promosi kesehatan ini, dijumpai ada pasien yang mengalami gangguan, kita bisa merujuk pasien ini ke dokter. Tentunya pasien yang sudah terarah itu akan bisa menjalani siklus pengobatannya dengan rasa percaya. Sedangkan dokter juga akan melakukan proses wawancara tentunya untuk kondisi hipotiroid. Di sini ada penelitian yang sudah membuat, membuahkan hasil dengan perhitungan indeks Bellwitz ya, sehingga bisa ditentukan apakah kecenderungan dari gejala ini mengarah pada gangguan tiroid yang mana. Sedangkan hipertiroid tentunya juga memiliki gejala-gejala yang spesifik, tadi juga sudah disampaikan oleh dokter Hendra. Akan tetapi kebanyakan masyarakat atau penyandang gangguan tiroid yang undiagnose ini juga perlu diarahkan dengan deteksi dini yang merupakan program dari promosi kesehatan. Saya sedikit menyampaikan terkait dengan pengalaman seorang pasien yang tidak menyadari bahwa keluhannya ini ternyata perlu untuk dilakukan sebuah upaya tindak lanjut, di mana pasien yang awalnya cuma sekedar untuk datang ke apotek itu ingin hidup lebih sehat, membeli multivitamin mungkin seperti itu tujuannya, tetapi ternyata dengan komunikasi dan kepedulian terhadap gejala yang disampaikan, didukung dengan faktor resiko yang dimiliki, jadi ternyata pasien ini di keluarganya itu mengalami gangguan tiroid. Sehingga pasien ini ketika menyampaikan gejala di sini keluhannya tidak tahan dingin sejak kecil, kemudian mudah lelah, kemudian merasa bagian lehernya kok tambah besar, dan seterusnya. Nah ketika setelah saya sodorkan untuk mengisi dulu form untuk screening, karena punya faktor resiko keluarganya adalah penyandang gangguan tiroid, ternyata mendapatkan nilai 5 dari 9 skornya. Dan kemudian saya rujuk untuk berkonsultasi dengan dokter. Nah ternyata oleh dokter dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diperoleh data seperti ini. Terima kasih.